Intro Inakom KPBN itu adalah sebenarnya anak perusahaannya PTPN dulu namanya KPB kantor pemasaran bersama nah kemudian menjadi dan itu ada sejak tahun 68 ya jadi udah lama KPB ini jadi fungsinya adalah sebagai sarana atau saluran penjualan untuk produk-produk PTPN jadi karena PTPN itu kan ada PTPN saat ini paling gak ada PTPN 1 sampai 14 masing-masing itu ada di regional masing-masing nah sehingga merasa perlu untuk supaya pemasarannya itu tidak masing-masing jadi karena komoditasnya bisa sama PTPN 1 dengan PTPN 2 itu bisa sama tapi harganya bisa kemudian bisa policy-nya bisa berbeda-beda sehingga itulah salah satu yang mendasari dibentuknya kantor pemasaran bersama jadi fungsinya adalah menjadi saluran penjualan bagi PTPN dan komoditasnya tentunya adalah komoditas PTPN yaitu sawit, karet, teh, dan gula ya komoditas sawit, teh, dan gula mampirkan PTPN ada dulu juga ada tembakau, ada kopi gitu ya tapi yang utama itu dan kalau yang paling utama tentunya adalah sawit karena sawit itu berkontribusi terhadap sekitar hampir 70% atau 67% dari total pendapatan dari PTPN Group baru kemudian diikuti gula dan karet dan teh berikutnya sebelumnya saya sebelum masuk ke situ jadi kita punya tiga lini bisnis jadi ada bursa atau pasar lelang ya bisa disebut pasar lelang kemudian trading dan kemudian logistik apakah ada rencana merambah bisnis yang lain itu akan kita masuk lewat yang namanya pasar lelang komoditas nasional yang saat ini adalah dalam proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan melalui BAPEPT itu saat ini dan kalau misalnya itu menjadi izin itu bisa kita dapatkan itu insya Allah kita akan menjadi pasar lelang komoditas nasional yang pertama di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia dan itu punya chance atau kesempatan untuk menjual produk selain produk PTPN jadi produk selama itu masuk dalam komoditas nasional Indonesia jadi karena KPBN ini adalah satu anak perusahaan dari BUMN jadi pemegang saham utamanya itu adalah BUMN dalam hal ini adalah PTPN jadi pengawasan yang pertama adalah tentu pengawasan dari pemegang saham pengawasan dari pemegang saham melalui diwan komisaris yang di dalam komisaris ada komite audit, ada komite resiko dan kita menjalankan tata kelola atau governance itu berdasarkan ADART yang sudah ditetapkan kemudian dalam menjalani aktivitasnya itu kita juga di review oleh BPK dan pada saat membuat prosedurnya pun prosedurnya pun sebelum dijalankan itu di review oleh BPKP jadi pemerintah dalam hal ini juga sudah melakukan audit terhadap proses lelang di kita dan itu setiap saat kita juga bisa diaudit jadi pengawasannya ada pengawasan yang secara korporasi ada pengawasan secara regulasi gitu kira-kira gitu jadi sebagai korporasi kita menjalankan mandat kita sebagai korporasi dan juga regulasi yang ditetapkan oleh kebanyakan entitas-entitas milik negara gitu kira-kira gitu nah ini pemahamannya harus diluruskan dulu nih jadi kalau CPO kita penghasil terbesar di dunia itu adalah fakta ya adalah fakta kita bisa menghasilkan hampir 50 juta ton setahun dan yang kedua adalah Malaysia itu hanya 18 atau 19 juta ton jadi jauh sama kita jauh nah kemudian harga komoditas itu sebenarnya kalau kita bilang yang menentukan siapa harga komoditas itu yang menentukan adalah pasar yang menentukan adalah pasar jadi pasar selalu komoditas itu adalah harganya selalu fluktuatif dan ditentukan oleh supply dan demand sebenarnya dari prinsip ekonominya itu dan hanya masalahnya harga mana yang kita pakai sebagai rujukan kemarin-kemarin memang harga rujukan itu hanya ada di atau orang rata-rata hanya denger dari Bursa Malaysia atau MDX atau Rotterdam nah ini yang kita harus pahami bahwa memang Bursa Malaysia itu mau nggak mau adalah rujukan karena dia memang likuiditas dan transaksi yang terjadi itu sangat besar satu dan mereka juga memiliki kredibilitas sebagai Bursa dari sisi likuiditas tersebut karena Bursa kenapa disebut Bursa dan memiliki likuiditas itu ada tiga hal itu yang ini yang penting satu terjadi price discovery jadi price itu harus discover bukan ditentukan tapi price itu harus terjadi antara kesepakatan buyer dan seller jadi hari itu harga berapa minggu itu harga berapa itu terjadi discovery namanya price discovery itu kalau ada transaksi atau terjadi ini kemudian Bursa itu menjadi efektif manakala ada price reference dijadikan rujukan bagi para pelaku bisnis nah idealnya yang ketiga itu adalah ada future marketnya bisa digunakan untuk hedging ya Bursa jadi dilakukan untuk hedging dan Malaysia itu punya ketiga syarat itu likuiditasnya tinggi terus apa namanya terjadi price discovery artinya kalau likuiditas itu terjadi transaksi kemudian terjadi apa namanya ada ada dipakai sebagai rujukan dan yang ketiga memang ada transaksi future nya di Rotterdam sebenarnya itu mirip dengan transaksi yang terjadi di KPBN transaksinya adalah transaksi fisik dan tidak ada kita bisa bilang tidak ada future nya ya tidak ada Bursa yang mengatur transaksinya transaksi fisik jadi ada barang ada ada harga terjadi settlement itu yang terjadi juga di KPBN makanya sejak tahun 2022 akhir kita merasa bahwa harga yang terbentuk di KPBN kemudian melalui pasar lelangnya yang telah terjadi secara 68 itu layak atau eligible menjadi reference sehingga kemudian kita melakukan diskusi dengan Reuters dan Bloomberg dan akhir 2022 itu menjadi rujukan jadi menjadi rujukan juga jadi kalau dibilang harga yang mengatur kenapa harga luar karena sebenarnya pasarnya itu terjadi disana jadi kita merujuk ke harga pasar misalnya kita juga sering denger dari radio harga cabai keriting di pasar Induk Kramajati nah itu ada pasarnya dan kita merujuk ke situ gitu ininya tapi kan kalau gak credible kita kan gak mungkin ini harga cabai keriting di warung Pak Tomo gitu kan gak ada makanya itu menjadi ini karena apa terjadi ada likuiditasnya ada konsistensi terhadap harga itu jadi sebenarnya tapi harga cabainya di pasar Induk Kramajati ditentukan oleh market tergantung supply demand sekarang harga cabai mahal karena apa karena supply nya kurang dimana memasuki lebaran tinggi dan hujan itu selalu begitu tapi apakah harganya ditentukan dari Kramajati enggak juga gitu kira-kira ininya jadi CPO itu sebenarnya ditentukan oleh market dan apa namanya hanya market mana yang bisa dirujuk itu adalah yang disebut sebagai kalau saat ini disebut sebagai penentu harganya kurang lebih begitu nah jadi gini Pak CPO itu adalah komoditas nasional Indonesia dan salah satu komoditas utama yang menghasilkan bahkan di kalau gak salah di tahun 2021 itu devisa yang dihasilkan itu bisa 500 triliun lebih jadi secara logika bisnis itu tentunya Indonesia pasti juga berharap bahwa harga CPO itu tinggi karena dia menghasilkan devisa jadi berharap bahwa selalu akan berharap karena Indonesia produsen CPO terbesar di dunia dan sebagai komoditas nasional Indonesia yang ini tentunya juga pemerintah akan berharap harga CPO tinggi kenapa harga CPO tinggi diharapkan? karena pajaknya akan masuk dan karena penghasil ekspor ini karena ekspor CPO maupun turunannya devisanya masuk pajaknya masuk pendapatan negara tumbuh dan itu pendapatan negara bisa disalurkan lagi untuk pembangunan Indonesia nah kenapa pertanyaannya adalah kenapa Indonesia penghasil CPO terbesar tapi kok harga minyak gorengnya malah mahal gitu kan masalahnya adalah minyak goreng itu bahan utamanya adalah CPO jadi harga pokok minyak goreng itu kontribusi CPOnya itu bisa 90-95% terhadap harga minyak goreng itu jadi otomatis kalau harganya tinggi tentu minyak gorengnya akan tinggi nah sekarang pertanyaannya kita pengen devisanya tinggi tapi harga minyak gorengnya rendah kan? gitu ininya nah seharusnya itu bisa disusun dengan mekanisme mekanisme subsidi ya karena memang pajak CPO kalau ekspor itu tinggi dan ada yang namanya elemen levy atau penghutan ekspor levy itu adalah pajak atau tambahan pajak yang harus dibayar pengekspor CPO atau turunannya dan kemudian diserahkan ke BPDPKS untuk pengembangan sawit dan untuk energi baru dan terbarukan gitu ininya jadi kalau memang pemerintah sebenarnya mau menjaga harga minyak gorengnya salah satunya yang ada saat ini DMO, DPO dan juga bisa sebenarnya pakai mekanisme subsidi juga bisa karena untuk gambaran aja CPO itu 50 juta ton setahun kalau itu diekspor semua devisanya luar biasa besar minyak goreng kebutuhan nasional minyak goreng itu paling banyak itu 8 juta ton itu paling banyak? paling maksimal ya karena terus CPO kan bisa produksi macam-macam 8 juta ton pak yang kemudian dijadikan minyak goreng curah minyak goreng curah itu adalah minyak untuk golongan menengah ke bawah itu hanya sekitar 2,5 juta ton sisanya itu adalah minyak premium atau minyak yang digunakan untuk industri jadi sebenarnya kalau mau diberikan subsidi itu subsidi yang 2,5 juta ton itu aja maksudnya masih bisa jauh Pak masih bisa ya 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 dan kalau kita hitung subsidi pernah kita exercise hitung subsidinya ya katakan itu ini angkanya harus kita cross-check lagi karena saya agak lupa itu paling subsidinya berkisar antara 3 triliun gitu tapi levy yang diberikan ke BBD BKS pernah dalam satu waktu 2021 itu pernah mencapai 21 triliun pernah jadi sebenarnya kalau mau di atur ini itu menurut pendapat saya ya itu bisa dilakukan gitu ya sebenarnya kan pemerintah sudah melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan ini di Indonesia itu dengan namanya domestic apa namanya apa namanya market obligations domestic market obligations itu terkait dengan volumenya kemudian ada domestic price obligations itu terkait dengan harganya itu sudah di jalankan memang sebenarnya kalau gitu itu sebenarnya juga mekanisme subsidi subsidi karena harga terutama yang merknya minyak kita gitu misalnya itu kan di pack harganya harus 14 ribu atau 18 ribu itu sebenarnya kalau pas harganya tinggi yang melakukan subsidi adalah industri minyak goreng jadi sebenarnya subsidi itu tetap diberikan hanya masalahnya yang memberikan subsidi siapa gitu kan jadi ini diberikan subsidi yang memberikan subsidi adalah industri minyak goreng jadi buat industri minyak goreng itu sebenarnya cukup berat ini tapi apa namanya itu dilakukan karena itu bagian dari aturan dan domestic market obligations ini adalah kan kalau melakukan ekspor yang lokalnya harus cukupi mungkin 1 banding 6 atau 1 banding 6 kalau tidak salah terakhir sebelumnya bisa 1 banding 9 tergantung aturannya nah itu sebenarnya jadi kalau harusnya harga minyak goreng itu 18 ribu industri minyak goreng ini harus menjual 14 ribu nah itu yang kadang-kadang menyebabkan waktu itu apalagi aturannya masih berubah-ubah terus kan pak jadi terus kemudian kok malah harganya tinggi tapi kemudian ada program ini ininya jadi langka gitu minyak kita minyak kita jadi langka karena memang yang terjadi sayangnya kadang-kadang kalau namanya subsidi di subsidi manapun pak itu kan bisa mendorong ke behavior yang nggak nggak bagus contoh nih kalau kita udah produksi minyak kita dari harga harga 18 ribu menjadi kita jual 14 ribu kalau minyak itu ini maaf ya ini saya nggak punya data apakah terjadi kalau minyak itu yang saya maksud behavior kurang bagus adalah kalau minyak itu kemudian dipotong di ini ini apa namanya dipotong packagingnya dicurahin ini terus dijual sebagai 18 ribu kan bisa akibatnya ini jadi langka ini itu satu itu salah satu penyebab langka penyebab langka kedua distribusi minyak kita ini kan tidak spesifik ke orang yang nggak mampu jadi kalau ditaruh di supermarket ibu-ibu datang meskipun ibu-ibu itu mampu meskipun itu ibu-ibu dari yang kaya saya ngeliat harga minyak merek X 18 ribu minyak kita 14 ribu sama-sama buat goreng ya saya ambil minyak kita aja akibatnya sama kayak subsidi BBM pak jatuhnya nggak harus selalu ke yang layak di subsidi karena dijualnya juga di market yang bebas gitu hanya yang ibu-ibu yang sangat karena yang packaging itu premium sebenarnya jadi kalau ada spekulan apa enggak ya bisa jadi ada oh nanti ini harga mau naik lagi ini minyak kita saya dapat alokasi minyak kita saya borong aja semua kalau nggak ada aturan ini saya borong saya simpen terus nanti harga minyak makin tinggi baru saya keluarkan dalam bentuk ini yang lain gitu tapi spekulannya nggak saya nggak yakin apakah ada dalam jumlah yang signifikan volumenya bisa membuat spekulasi tapi itu mekanisme pasar pak dimana ada subsidi kan kita juga sering denger solar di subsidi oh dijual aja solar subsidi di tengah laut untuknya nah pecahan dijual negara tetangga atau apa gitu ini minyak subsidi kan selalu nah itu yang subsidi itu yang dikhawatir seperti itu kalau tidak ada mekanisme pengawasannya mekanisme distribusinya mekanisme ini gitu-gitu itu sama kayak gitu kira-kira ya itu tadi kalau misalnya 8 dari 8 juta minyak goreng itu sebenarnya yang minyak curah tanpa merek istilahnya itu hanya butuh 2,5 juta ton pak jadi kalau lainnya adalah minyak curah bermerek ya mereknya kan bisa macem-macem dan harganya kan bisa sangat sangat tinggi dan sampai sekarang pun masih ada juga terus ada minyak untuk industri yang untuk misalnya goreng cemilan-cemilan itu kan juga ada gitu kira-kira sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai istilahnya juga apalagi BUMN dan orang Indonesia sebenarnya sama seperti harapan semua orang menginginkan adanya kemandirian dalam tata niaga CPO ini gitu dan kita melihat niat yang baik dari pemerintah untuk membuat bursa CPO ini menjadi awal dari tata niaga CPO yang akan berpengaruh dalam tata niaga CPO dunia gitu misalnya jadi kita melihatnya positif kita melihatnya positif oke kita sama-sama membuat suatu mekanisme yang apa namanya yang kredibel untuk bisa membuat Indonesia ini juga kredibel di mata dunia dalam transaksi perdagangan CPO tapi kuncinya disini adalah bagaimana itu bisa menjadi kredibel karena sebenarnya kalau kita sebut bursa itu sebenarnya adalah semacam marketplace atau platform atau pasar nah pasar itu harus menarik penjual dan pembeli selain penyelenggara pasarnya nah itulah salah satu kunci kredibilitas yang harus dibangun itu adalah bagaimana sebuah pasar itu tidak hanya menguntungkan pemilik pasarnya atau ini atau kalau tapi juga menguntungkan penjual dan pembelinya contohnya misalnya apa supermarket saya nggak sebut nama kita ada supermarket kan pengusaha supermarket itu kadang-kadang kan pengusaha tempatnya aja yang masang itu kan barang macem-macem nah kenapa orang mau masang disitu karena dia yakin bahwa saya kalau masang barang disitu pembelinya juga banyak pembelinya pun datang kesitu karena kalau saya datang kesitu pasarnya menyediakan macem-macem dan itu yang memang harus kita bangun terhadap keberadaan bursa CPO jadi kita secara ini mendukung apa namanya niat dari pemerintah untuk membuat Indonesia ini ini memiliki tata niaga CPO yang kredibel yang menjadi acuan dari tata niaga CPO dunia ya sebenernya gini KPBN ini selama ini tuh pasar lelangnya itu hanya menjual produk-produk PTPN ya hanya menjual produk-produk PTPN jadi tidak menjual produk-produk itu swasta tapi pembelinya adalah pemain-pemain dari kelapa sawit termasuk refinery dan lain sebagainya nah bursa ini itu harapannya adalah ada jual beli dari swasta dan pembelinya juga swasta ideal sebuah bursa itu adalah memang atau market itu adalah many to many namanya many to many many to many itu pembelinya banyak penjualnya banyak gampangannya gitu KPBN ini saat ini menjadi pasar lelang yang sifatnya bisa dibilang single to many karena datang dari PTPN dan untuk Indonesia bahkan pembelinya juga ada yang dari luar negeri juga nah dan sifatnya adalah fisik ya kita kalau mau menjadi bursa itu harus punya izin untuk bisa jualan future tapi kalau ini sifatnya adalah fisik ya sifatnya seperti kayak Rotterdam tapi kalau bursa itu meskipun saat ini mulainya dari fisik tapi kedepannya diharapkan terjadi perdagangan future jadi satu kita mendukung adanya itu bahkan kita bisa juga bekerja sama berkolaborasi jadi nggak ada dan kita masih saat ini masih belum istilahnya bersinggungan atau berkompetisi justru menjadi komplement justru menjadi komplement satu sama lain kita berharap bisa berjalan bersama-sama sehingga nanti akan terjadi kalau pun terjadi kompetisi adalah kompetisi yang sehat yang apa namanya menghindari dari sesuatu yang sifatnya monopoli dan akan saling memperkuat antara bursa dan pasar lelang karena itu dua hal bahkan bursa kadang-kadang juga membutuhkan landasan dari transaksi fisiknya itu juga bisa kita kerjasamakan gitu misalnya nah satu itu harus satu kalau masalah mungkin atau nggak mungkin itu selalu ada kemungkinan masalahnya kita harus melihat mandat yang diberikan oleh apa namanya PTPN terhadap KPBN jadi tergantung persetujuan pemegang saham tergantung ADART-nya seperti apa tapi kalau kita bermetamavosis menjadi pasar lelang komoditas nasional yang menjual tidak hanya ini tapi tetap fisik itu sangat mungkin sangat mungkin tapi kalau menjadi bursa karena kalau bursa itu sedikit berbeda bursa itu harus ada elemen future-nya tadi Pak perdagangan papers papers tradingnya gitu nah kita kalau papers trading itu udah di luar core bisnis kita itu perlu kajian yang lebih lebih dalam gitu ini ya kalau masalah mungkin mungkin ya akan mungkin tapi akan berapa lama akan perlu resource seperti apa itu kan nggak mudah ya memang itu butuh itu bukan PR bagi satu entitas atau satu individu atau satu lembaga tapi lebih ke apa namanya lebih ke tanggung jawab kita sebagai secara kolektif sebagai negara Indonesia jadi butuh sinergi butuh sinergi dari swasta dari pelaku ini pemerintah dan juga mungkin BUMN dan kalau kita melakukan sedikit otokritik ini sinergi ini yang masih masih belum terjalin dengan baik antara pemerintah swasta maupun BUMN jadi harus punya kesamaan intensi atau kesamaan visi untuk membangun jadi bukan karena kalau hanya satu pihak aja hanya pemerintah itu bisa bisa nggak jalan dan kita juga bisa bercermin dari dari Malaysia bagaimana perjalanan menjadi bursa yang seperti sekarang ini itu dibangun tidak dalam satu malam tapi kita bisa melihat sinergi-sinergi yang luar biasa karena tadinya bursanya banyak kemudian diatur terkonsolidasi kemudian di support pemerintah dengan peraturan dan apa namanya kemudian mereka jalan dengan berbagai macam apa namanya variasi transaksi dan sampai lah pada saat ini dan orang percaya orang percaya dan suka rela dengan melakukan transaksi di situ melakukan hedging di situ sehingga terbentuk itu dan ini yang menurut saya kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi ini antara antara pemerintah swasta dan juga BUMN itu Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih